Wah, ternyata ini melemahnya nilai tukar rupiah justru menjadi berkah tersendiri bagi petani manggis ya, Fik? Betul, Sheila. Tapi pemerintah pun sebenarnya tidak tinggal diam gitu ya menghadapi gejolak melemahnya nilai tukar rupiah ini. Jadi, Senin sore setelah menggelar rapat terbatas dengan para menteri, Presiden Jokowi pun ini mengeluarkan 6 paket kebijakan ekonomi. Iya, betul. Salah satunya adalah kebijakan pembebasan visa untuk 30 negara. Tidak hanya itu, Taufik, dalam waktu dekat pemerintah juga akan memudahkan pengajuan visa kerja bagi tenaga asing yang akan bekerja di Indonesia. Pemerintah sedang mengkaji aturan untuk memudahkan pengajuan visa kerja bagi warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia. Selama ini, warga negara asing membutuhkan waktu lama untuk memperoleh visa kerja. Tenaga kerja terutama untuk para teknisi yang untuk misalnya mereka hanya membutuhkan waktu hanya 2 atau 3 hari di Indonesia untuk melihat misalnya ada kerusakan di salah satu pabrik atau di mesinnya yang membutuhkan teknisnya hanya butuh waktu 2-3 hari untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan di Indonesia. Tapi untuk mengurus izinnya bisa butuh waktu 2-3 bulan. Kemudian ini menyusul 6 paket kebijakan ekonomi Jokowi yang salah satunya membebaskan visa bagi 30 negara. Kebebasan visa mengindikasikan negara Indonesia adalah negara yang aman dan mengundang negara lain berdasarkan kajian mendalam, dinyatakan aman untuk bertandang. Senin sore, Presiden Jokowi Dodo menandatangani kebijakan ekonomi dalam rapat terbatas yang dihadiri Menteri terkait. Enam kebijakan itu dikeluarkan salah satunya demi menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. Berikut 6 paket ekonomi Jokowi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.